bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat belajar anak-anakku tetap semangat ya tetap jaga kesehatan jaga protokol kesehatan supaya kita semua-semua bisa terjaga kesehatannya nah pada pembelajaran kali ini kelas 12 kita akan membahas ya membahas tentang interval kecengkungan kurva ya oke fungsi trigonometri fungsi trigonometri apa sih interval kecengkungan kemarin kita sudah membahas tentang interval fungsi naik interval fungsi turun kemarin kita membahas F naik pada interval A lebih kecil dari X lebih kecil dari B jika F aksen X lebih besar dari 0 ya pada interval yang sama ya yang kedua F turun ya pada interval A hingga B jika F aksen X lebih kecil 0 oke ya dan tidak lupa dan tidak lupa bahwa F aksen X sama dengan nor itu terpenuhi untuk X sama dengan B sebagai stasioner oke 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 ya nah sekarang kita akan menggunakan penggunaan turunan kedua ya anak-anakku bisa membaca di BTS ya di BTS halaman 46 ya disana tersedia informasi ya yang pertama jika F double aksen X itu positif ya ya untuk X berada pada suatu interval katakanlah A hingga B Maka F X ya F cekung atas ya F X cekung atas pada interval A hingga B sebaliknya jika F double aksen X atau turunan kedua daripada F X lebih kecil 0 dimana X-nya adalah anggota interval A kurang dari X kurang dari B Maka F X cekung bawah ya oke kita turunkan kita naikkan ya pada interval A hingga B oke pak penerapannya bagaimana kita gunakan contoh contoh satu ya contoh satu disitu jika Y ya jika Y sama dengan 4 cos 2 X plus P per 4 ya untuk X terletak di antara 0 hingga 2P oke Tentukan interval Y cekung atas dan Y cekung bawah dan Y cekung bawah baik kita mulai yang pertama kita lakukan adalah karena ini ya kita menggunakan turunan kedua berarti yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah menentukan informasi yang diketahui yaitu kurva Y sama dengan 4 cos 2 X plus P per 4 gitu terus yang kedua adalah interval X yaitu 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 2P oke terus yang diketahui apa lagi yang ditanya ya ditanya yang A adalah interval Y cekung atas yang B interval Y cekung bawah oke ya baik baik sekarang kita eksekusi di 2 diselesaikan untuk menyelesaikan ini kita ketahui bawah yang pertama Y cekung atas pada interval jika dan hanya jika F double aksen X lebih besar dari 0 dimana X anggota I anggota interval I oke Y cekung bawah pada I ya jika dan hanya jika F double aksen X lebih kecil 0 ya untuk X anggota I baik kita lanjutkan berarti kita harus mencari turunan kedua kan gitu ya oke kita sudah ketahui bahwa Y nya sama dengan 4 cos 2X plus pi per 4 gitu ya oke kita cari turunan pertamanya dulu sebelum turunan kedua Y aksen berarti kita turunkan pertama ya 4 konstanta tetap turunannya cos berarti negatif sinus ya 2X plus pi per 4 oke setelah itu kita turunkan yang di dalam kurungan 2X plus pi per 4 turunannya adalah 2 oke atau kalau kita sederhanakan menjadi negatif 8 sinus 2X plus pi per 4 itu turunan pertamanya oke selanjutnya turunan kedua turunan kedua itu berarti turunan pertama dari turunan pertama dari yang min 8 sin 2X plus pi per 4 kita turunkan lagi berarti negatif 8 konstanta tetap turunannya sin adalah cos 2X plus pi per 4 ya turunannya 2X plus pi per 4 adalah 2 sehingga bentuk sederhananya negatif 16 cos 2X plus pi per 4 oke ya untuk pertidak samaan maka kita harus mencari saat ketika 0 gitu ya turunan kedua kan ini ya untuk mengetahui apakah dia lebih besar atau lebih kecil berarti kita harus menentukan pembuat 0 nya ya ya double aksen sama dengan 0 berarti berapa negatif 16 cos 2X plus pi per 4 oke sama dengan 0 nah karena negatif 16 itu tidak sama dengan 0 berarti kemungkinannya adalah cos 2X plus pi per 4 yang sama dengan 0 oke oke kita teruskan ya kita naikkan ya nah cos 2X plus pi per 4 sama dengan 0 itu ada 2 kejadian ya 2 kejadian yaitu pada pi per 2 dan 3 pi per 2 jadi berarti cos 2X plus pi per 4 itu akan sama dengan cos pi per 2 atau cos 3 pi per 2 ya apa kesimpulan dari sini maka dengan demikian berarti bisa dikatakan bahwa 2X plus pi per 4 itu bisa jadi sama dengan pi per 2 atau 2X plus pi per 4 sama dengan 3 pi per 2 ya oke ini kita sederhanakan berarti menjadi 2X sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 4 ya ini yang ini atau 2X sama dengan 3 pi per 2 dikurangi pi per 4 oke berarti 2X sama dengan berapa 2X sama dengan pi per 4 oke yang ini 2X sama dengan 6 dikurangi 1 berarti 5 pi per 4 ya oke jika 2X sama dengan pi per 4 berarti X sama dengan pi per 8 begitu juga yang disini atau X sama dengan 5 pi per 8 oke berarti bisa lanjut ya ini intervalnya yaitu sama dengan 5 pi per 2 gitu ya yang ini nanti kita tambah ya kita tambah dengan periodenya oke kita tambah dengan periodenya disini oke sebentar ini kita buat satu periode ya berarti disini ketika 0 kita kita buat dalam satu periodenya berarti 2X plus pi per 4 plus 2P gitu ya plus K kali 2P yang ini 2X sama dengan 5P per 4 plus K kali 2P oke kita bagi 2 berarti X sama dengan pi per 8 plus K P X sama dengan 5P per 8 plus K P gitu ya berarti pembuat 0 pembuat 0 Y double aksen adalah adalah pada ya pada interval 0 sebentar kita buat pada pada 0 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 2P oke adalah oke Pi Pi per 8 5P per 8 berarti ini ditambah dengan Pi berarti sama dengan 9 per 8 terus yang ini ditambah dengan Pi K nya 1 ya 5 tambah 8 berarti 13 per 8 nah ketika 2P nanti sudah lebih ya oke nah dari sini sama seperti halnya ketika kita menguji interval fungsi naik atau fungsi turun kita buat garis bilangan terlebih dahulu setelah itu kita tempatkan batasannya yaitu 0 sama 2P ini batasannya yang kedua pembuat 0 dari y turunan kedua kita mulai dari yang terkecil disini adalah Pi per 8 selanjutnya 5P per 8 selanjutnya 9 9P per 8 selanjutnya 13P per 8 nah kita uji sekarang kita uji sebetulnya Pi per 8 itu sama dengan berapa sih Pi per 8 kalau Pi per 4 itu sama dengan 45 Pi per 8 itu berarti sama dengan 22,5 ya nah berarti Pi per 6 atau sama dengan 30 itu pada daerah ini kita kasih tanda daerah ya 1 2 3 4 5 oke oke nah ini 30 derajat ya oke kita cek 5P per 8 5P per 8 itu berarti 22,5 dikalikan 5 ya berarti berapa ya yuk hitung 22,5 dikalikan 5 berarti 5 2 oke 120 112,5 berarti x sama dengan pi per 6 ya pi per 6 terletak ya terletak diantara pi pi per 8 lebih kecil dari 5 pi per 8 ya oke kita cek y double aksen untuk x sama dengan pi per 6 ingat y double aksen kita pakai yang utuh ya yang utuh yang pertama kali penurunan ya yaitu negatif 16 cos 2x plus pi per 4 ya negatif 16 16 cos 2x min pi per 4 nah ini yang dimasukkan x sama dengan pi per 6 oke sebagai titik ujinya oke kita masukkan sama dengan negatif 16 cos sinus pi per 6 dikali 2 jadi pi per 3 ya pi per 3 dikurangi pi per 4 ya sama dengan negatif 16 cos pi per 12 ya pi pi per 12 ini ada di kuadran 1 cos sinus positif ya cos pi per 12 itu positif sehingga lebih kecil 0 berarti daerah 2 itu negatif ya negatif oke nah daerah 2 ini negatif nah disini melewati pembuat 0 maka akan berubah tanda ya berarti yang disini positif positif negatif positif nah saya kasih warna ya warna hijau ini adalah cekung atas oke ini adalah interval cekung atas sedangkan warna kuning oke warna kuning ini adalah cekung bawah oke baik kita tulis kesimpulannya oke sudah kita peroleh ya intervalnya jadi y cekung atas pada intervalnya ada 3 hati-hati semua himpunan himpunan semua 8 sedemikian sehingga 0 lebih kecil sama dengan kenapa ada sama dengan disini karena dia adalah batas ya 8 tapi kalau pembuat 0 tidak boleh ada sama dengan ya pi per 8 atau 5 pi per 8 lebih kecil dari x lebih kecil dari 9 pi per 8 atau 13 pi per 8 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 2 pi ada sama dengan karena 2 pi adalah pembatas ya oke x anggota real gak usah ditulis gak apa-apa oke terus berarti selain itu adalah cekung cekung bawah y cekung bawah cekung cekung bawahnya ada 2 interval ya yang kuning ada 2 yaitu himpunan semua x sedemikian sehingga pi per 8 ya kurang dari x kurang dari 5 pi per 8 atau 9 pi per 8 kurang dari x kurang dari 13 pi per 8 nah karena ini masih cukup x anggota real gitu ya oke nah coba diperhatikan di PTS disitu ya nah disana ada ada yang kurang ya saat batas 0 nya tidak diikutkan jadi setelah cekung bawah pasti cekung atas cekung bawah cekung atas kayak gitu ya itu ada yang kurang pembahasannya untuk yang di PTS baik ya selanjutnya kita akan membahas tentang tugas mandiri untuk sementara sampai disini dulu penjelasan saya terima kasih kita sambung nanti pada video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.